Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan nama. Nama Ventris Talas, NIM 1703-08-0012. Kelas A, Reguler Sore, Semester 7, Mata Kuliah Sosiologi Terapan. Baik, pertemuan berikut kali ini. Saya akan membahas buku review yang keempat, yang berjudul tentang Perpustakaan dan Masyarakat, Peran Tanggungjawab, dan Masa Depan di Zaman Perubahan. Informasi membagi dan mempertimbangkan bagaimana perpustakaan terbaik dapat menjabatani kesenjangan. Di tengah-tengah kesenjangan, ini antara informasi yang kaya dan informasi yang buruk. Yang buruk, datang kelahiran membagi baru generasi, membagi sebagai layanan perpustakaan tradisional. Tumbuh kurang dan kurang populer di kalangan orang-orang muda. Pembagian generasi ini tumbuh secara terus meningkat secara penggunaan internet. Namun, migrasi ke lingkungan digital dan virtual bukan satu-satunya solusi. Karena studi menunjukkan bahwa ada kelompok generasi baru pengguna layanan informasi yang memiliki kebutuhan, sederhana dan menyambut fisik sebanyak kontak virtual. Buku ini menginterogasi kebutuhan saat ini pengguna yang lebih muda dan non-pengguna. Perpustakaan dan informasi dan melihat bagaimana hal ini dapat berubah, mengembangkan dan terbaik puas di masa depan, pelebaran partisipasi membawa bersamanya keragamaan yang lebih besar. Bagaimana ini terbaik akan ditampung. Dalam paradigma layanan informasi yang akan berubah, salah satu yang dipengaruhi oleh teknologi yang berubah dengan cepat. Perubahan bersamaan dalam pendidikan dan penelitian generasi baru, perpustakaan harus ada evaluasi persyaratan masa depan untuk perpustakaan dan informasi profesional dan bagaimana profesi dan pendidikan untuk pustakawan. Perlu berubah untuk mengakomodasi tentangan di depan. Ahli tentang isi pendidikan dan pelatihan untuk pustakawan regenerasi baru mempertimbangkan konsep profesionalisme di masa depan. Lebih lanjut, ada pemeriksaan kebutuhan untuk berbagai jenis informasi profesional yang telah dibawa oleh perubahan besar dan mungkin terputus-putus. Dalam peran sebagai akibat dari perubahan perpustakaan dan penggunaan informasi dan pengiriman dan kebutuhan untuk cara-cara mengajar informasi menjadi semakin penting di zaman kelimpahan informasi dan terutama informasi yang memiliki potensi untuk memiliki dampak sosial negatif. Perpustakaan dan pustakawan memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat masa depan dengan memberikan ketampilan melek informasi penting sehingga generasi masa depan mencari informasi dapat membedakan antara informasi yang terpercaya dan relevan. Lebih lanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan individu dan masyarakat pada umumnya. Ini adalah komplikasi yang sangat baik dari tulisan-tulisan oleh para ahli dan akan membuat bacaan yang sangat baik dan menyerap internasional menjadi bahan internasional terkemuka yang mewakili kepentingan perpustakaan dan layanan informasi dan pengguna mereka dan sebagai asosiasi yang bekerja untuk berkontribusi pada pembentukan masyarakat masa depan, bangsa dikaitkan dengan publikasi ini memberikan wawasan yang signifikan tentang arti perpustakaan masa depan dan praktik informasi untuk pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang berubah. Perubahan peran perpustakaan masyarakat yang berubah perubahan peran perpustakaan dan pustakawan praktik perpustakaan membuat profesi dinamis dan relevan dalam upayanya untuk berkontribusi pada pembentukan masyarakat dan masa depan. Hal ini di luar perdebatan bahwa informasi adalah elemen penting dalam masyarakat berkembang oleh karena itu penyemasan ulang informasi dan penyiriman informasi. Penyemasan informasi yang dikemas ulang dalam format yang relevan dan sesuai dengan tren harus mendukung perpustakaan masa depan berusaha untuk memberikan bimbingan kepada profesi pada pengiriman layanan untuk membentuk masyarakat masa depan dan memuji kontribusi publikasi ini untuk membentuk perpustakaan dan praktik informasi besok. Perpustakaan memiliki sejarah yang panjang dan terhormat. Hampir selama kata tertulis dalam perpustakaan sebagai konsep pengumpulan dan layanan telah berubah dan dikembangkan untuk memenuhi tantangan baru dan lingkungan yang berubah di bawah semua sasaran yang berbeda di mana perpustakaan telah muncul selama berabad-abad tetap ada kunci tanggung jawab inti perpustakaan sebagai kuatan untuk kebaikan berpendidikan, ekonomi, dan sosial dalam masyarakat. Tetapi dunia berubah dengan cepat dan perpustakaan harus berubah dengan lingkungan mereka yang berubah dan berubah jika mereka ingin mempertahankan dan memang meningkatkan status dan posisi mereka untuk masa depan hal ini terutama berlaku ketika kita pindah ke dunia digital yang semakin di mana internet adalah semua buku ini kemudian bertujuan untuk mengeksplorasi peran, tanggung jawab, dan masa depan perpustakaan. Kami telah mengambil perspektif yang luas, internasional, dan termasuk konstribusi tertentu dari Kanada, Denmark, Belanda, dan Amerika Serikat berbagai bab mencakup masa lalu saat ini dan kemungkinan posisi masa depan perpustakaan lebih kerja kami secara keseluruhan mengertakan bab-bab tentang tantangan utama yang dihadapi perpustakaan di Indonesia, Tony Durkan telah menjadi kepala budaya perpustakaan dan pembelajaran seumur hidup untuk Dewan Kota Nestle sejak tahun 2002 sebelum pindah Tony bekerja untuk sebagai asisten direktur kemudian sebagai wakil direktur dan terakhir kali kepala perpustakaan seni dan informasi sebelum itu yang memiliki berbagai peran pustakaan umum adalah bekerja sama dengan rekan-rekannya untuk memordenisasi layanan dan membuat profil positif untuk layanan perpustakaan di dalam Dewan layanan ini sekarang sangat dihormati pada tahun 2010 memilih profesionalisme sebagai tema utamanya untuk tahun ini dia sangat mengadari isu-isu yang timbul dari menjaga cilip relevan dengan anggota dan masyarakat BIDI telah berkontribusi pada pers profesional perpustakaan dan ilmu informasi atau yang disebut dengan LIS di bidang penyebangan staff terutama mentoring dan identifikasi kebutuhan ketampilan masa depan untuk peran dalam domain LIS BIDI percaya bahwa masa depan profesi LIS terletak pada kesediaan untuk menyembangkan kemitraan profesi dan kesediaan untuk menyebangkan dan menyakui perlunya kesetaraan kesempatan pendidikan dalam masyarakat yang bekerja untuk menyembangkan akses kelayanan perpustakaan untuk belajar membaca bisnis rekreasi dan mengenangkan BIDI dikenal secara beragam untuk karyanya di perpustakaan dan informasi praktek berbasis bukti sebagai seorang penulis untuk perannya sebagai pemeriksa eksternal selanjutnya para ahli yang bernama Ayub Khan dia juga termasuk kepala layanan perpustakaan atau yang disebut dengan strategi untuk library and information service dia telah memegang sejumlah jabatan di perpustakaan umum yang mengkhususkan dirinya di sekolah orang-orang muda dan pustakaan masyarakat peran terbaru Ayub adalah principal project offshore perpustakaan yang bekerja pada rencana untuk membuat perpustakaan pusat kota yang baru dan canggih juga mengetahui gugus tugas bagi pemegang portfolio otoritas lokal pada layanan perpustakaan umum Ayub memiliki minat yang kuat selanjutnya Edward Winston saat ini adalah Direktur Layanan Pembelajaran dan Informasi di salah satu universiti di mana ia telah bekerja sejak tahun 1995 dia telah memainkan peran utama dalam penciptaan konsep pusat pembelajaran di sana dan dalam perkembangan berikutnya pengalaman sebelum mencakup perpustakaan akademik dan publik sekian dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.